Ajang bergensi Grammy Awards kembali hadir dan telah berlangsung di Los Angeles pada minggu 4 Februari 2024, waktu setempat. Seperti biasanya, di ajang yang satu ini selalu dihadiri para bintang dengan penampilan yang luar biasa pastinya. Ada siapa aja ya yang hadir? Yuk ikuti keseruannya! Yang pertama ada Taylor Swift, musisi satu ini kembali mencetak sejarah. Ia berhasil meraih kemenangan kategori Album of the Year lewat albumnya yang berjudul Midnight. Kemenangannya ini berhasil mengalahkan 7 album besar lainnya. Dan di Grammy Awards 2024, Ty berhasil memenangkan 2 dari 6 penghargaan Grammy di mana ia dinominasikan yaitu Best Pop Vokal Album dan Album of the Year. Hebatnya lagi, sejauh ini Taylor Swift telah meraih 14 kemenangan Grammy dan masuk ke dalam 47 nominasi. Wah, konkret sih ya mbak, Ty! Selanjutnya ada Celine Dion. Kehadiran bintang yang satu ini tentunya sangat mengejutkan, mengingat Celine Dion tengah berjuang sembuh dari penyakit langka Steve Persen Syndrome. Hadir di Grammy Awards 2024, ia membacakan nominasi Album of the Year yang dimenangkan oleh Taylor Swift. Diungkapkan oleh Celine Dion, kehadirannya di panggung Grammy Awards menjadi suatu yang membanggakan untuknya. Lalu ada Miley Cyrus, bukan Miley kalau nggak tampil nyentrik. Di Grammy Awards 2024, ia mengenakan busana serba emas dengan gaun peniti yang terinspirasi dari Conbra Iconic yang pernah dikenakan oleh Madonna. Untuk rambutnya sendiri, Miley menatanya dengan sasak super tinggi yang mirip dengan ibu baptisnya Dolly Parton. Di ajang penghargaan musik ini, Miley Cyrus berhasil mendapat piala Grammy pertamanya lewat kategori Best Pop Solo Performance dalam lagunya yang berjudul Flowers. Oke sahabat Vimela, itu tadi momen menarik yang ada di Grammy Awards 2024 versi Vimela. Bukan cuma itu, pastinya masih banyak lagi deh para bintang yang hadir dengan keseruan lainnya. Stay tune terus ya di Vimela.com Sub indo by broth3rmax